Sair yang balam jubarabah, barabah lalu balam bermandi. Sair yang salam seratus sambah, sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat juri yang anak berbanding, pada kesempatan kali ini anak akan menceritakan tentang tuanku Imam Bonjol. Nah, teman-teman tau gak siapa itu tuanku Imam Bonjol? Tuanku Imam Bonjol adalah seorang pahlawan yang lahir di Bonjol pada tanggal 1 Januari tahun 1772. Tuanku Imam Bonjol memiliki nama asli Muhammad Syahab. Beliau merupakan putra dari Bapak Bayan Bin Syahab dan Ibu Hamadun. Ayah tuanku Imam Bonjol memperoleh beberapa gelar, yaitu Beto Syarif, Malin Basah, dan tuanku Imam. Nah, teman-teman tau gak kapan tuanku Imam Bonjol diangkat menjadi pahlawan? Jawabannya adalah pada tanggal anak berbanding tahun 1973. Oke, lanjut ke cerita yang tadi. Agam sebagai salah seorang pemimpin bagi kaum patri di Bonjol, atau lebih dikenal dengan tuanku Imam Bonjol. Pertempuran di alaan panjang. Pagi itu, kalah matahari masih belum menampakkan dirinya. Terdengar suara merdu azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terlihat, sekumpulan orang berjubah putih pergi menuju tempat azan berkumandang. Orang-orang itu adalah Datuk Bandaro, Datuk Malin Basah, Tuanku Pasariman, Imam Bonjol, Tuanku Nancerdik, Tuanku Narejek, dan Tuanku Nanggapu. Mereka pergi bersama-sama untuk mengenaikan sholat subuh. Sholat subuh itu diimami oleh Tuanku Imam Bonjol. Selepas sholat subuh, pasukan kaum patri dan para pimpinan mereka tadi berkumpul di depan sholat. Wahai saudara-saudaraku, hari ini kita akan bertempur melawan para penjajah itu. Oleh itu, mari kita bersungguh-sungguh dalam membela tanah minah ini dan agama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasukan pun pergi menuju medan perang dan terdapat di alahan panjang. Di lain waktu, terlihat dua orang Belanda sedang berbincang-bincang. Mereka tak datang-datang, Tuanku. Sepertinya mereka takut menghadapi kita. Kau benar, Thomas. Mereka takkan berani menghadapi kita yang hebat ini. Ha, 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 ha. Pemimpin-pemimpin Belanda itu berdekat sopong sekuas mereka. Hingga mereka diganjutkan dengan suara takbir yang menggemar. Serang! Allahu Akbar. Dapatkan tanah kita kembali. Pusir penjajah-penjajah itu. Serang! Allahu Akbar. Merdeka! Pertempuran sengit pun terjadi antara pasukan patri dan pasukan Belanda. Dengan banyaknya pasukan Belanda dan Madinah selingatah. Pasukan Tuan Pimam Bojol sedikit terdesak dan mulai kocat-kacil. Jangan takut, wahai saudara-saudaraku. Jangan takut pada mereka. Darah yang tumpah di tanah binah ini akan dihitung sebagai pahala oleh Allah. Sebagai jihad. Jangan takut. Allah, diam kau. Pasukanku lebih banyak, lebih hebat, dan senjata kami lebih maju. Kau akan kalah dengan cepat. Kami tidak akan kalah dengan ini saja. Kami akan membela tanah binah ini dan abama Allah. Diam kau. Seranganmu sama sekali tidak terasa bagiku. Lemah. Baiklah. Rasa bagi ini. Ya. Dengan pisau kecil yang tepat di jantung sekelpil. Pasukan Tuan Pimam Bojol sedang berbincang-bincang. Tidak salah aku memilihnya sebagai pemimpin, Imam Bojol. Ini semua berbincang-bincang. Ini semua berkata usaha kita dan kuasa Allah. Allah wajbar. Allah wajbar. Baiklah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.